selamat menikmati nah pastikan sudah update versi terbarunya ini ya disini kita lihat temannya bagian ini versinya 20.12 ya walaupun masih versi beta nya kita close dulu disini teman-teman kita lihat di bagian sebelah kanan tengah ini ada icon keyboard ya nah ini adalah untuk mengaktifkan timeline khusus untuk memasukkan subtitle ya lebih mudah dan lebih praktis kita klik disini nah maka akan muncul satu timeline yang khusus untuk memasukkan subtitle di bagian master ini ada tulisan subtitles kemudian sebelah kanan ini akan muncul secara otomatis namanya panel ya untuk pengeditan subtitle ataupun teman-teman tidak muncul ini bisa pergi ke view lalu kita checklist bagian subtitles ini ya kita coba hilangkan checklistnya tuh hilang ya kita akan munculkan lagi view dan kita klik subtitles nah ini sangat membantu buat kita mungkin yang berkerja ya untuk membuat sebuah video ataupun semacamnya karena sebelumnya kita sangat manual sekali teman-teman membuatnya ya semuanya pasti sudah tahu caranya kita pilih di bagian project build ini kita klik add title clip nah ini kan versi yang sangat-sangat membuat kita lamban bekerja ya karena kalau misalnya videonya panjang ya itu perlu berapa kali kita buat ini ya kan cukup memakan waktu dan capek ya nah ini tidak kita pakai lagi ya kita delete ya nah sekarang kita akan coba video terbarunya teman-teman ya kita sudah download disini beberapa subtitle ya yaitu saya download tadi murotal al-quran beserta dengan download file srt nya ya nah kalau misalnya teman-teman ingin mendownload apa namanya video dengan subtitle nya silahkan teman-teman misal pergi ke murotal anak kita searching seperti ini ya dan ini tutorial bonus ya kita filter kemudian di bagian fitur ini teman-teman pilih subtitle garis miring sisi ya nah seperti ini ini adalah semua video yang tersedia subtitle nya ya tinggal teman-teman nanti download videonya kemudian nanti kita klik videonya ya kita copy disini ya linknya kita copy kemudian nanti teman-teman pergi ke namanya down sub ya silahkan teman-teman cek di bagian kolom deskripsi ini sudah saya sertakan linknya dan nanti teman-teman tinggal paste disini ya kemudian download nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman pilih srt nah ataupun ini adalah saya pilih yang bahasa Arab ya kalau teman-teman ingin bahasa Indonesia disini ada Afrika, Albanian dan sebagainya ya silahkan teman-teman di download dulu file srt nya dulu ya nah disini sudah saya download tadi kita akan drag video tadi ya nah versi terbaru ini teman-teman kita bisa langsung drag ke bagian timeline ya kalau dulu kan tidak bisa nih kita tes ya nah dia langsung bisa kita drag ke bagian timeline nya ini versi terbarunya tapi disini tidak tidak saya pakai dulu ya kita delete ya kita switch di bagian project bin saja dan ini tidak saya pakai videonya saya akan pakai audionya saja kita klik kanan lalu kita ekstrak audio nah seperti ini maka audionya sudah terpisah dengan videonya ini kita hapus dulu teman-teman ya nah kita drag ke sini ya audio satu misalnya nah sekarang kita akan masukkan file srt nya ya nah caranya seperti apa kita pergi ke project lalu kita pilih subtitles ya tinggal kita Invert subtitle files ya lalu kita cari foldernya di mana tadi di download ya kita akan gunakan bahasa Arab disini ya merotal anak surah pendek ya nah disini Arabi kita klik open kita lihat ya disini ada settingan import at timeline kursor position jadi kita akan meng-invert ini sesuai dengan posisi apa namanya kursor kita ya kita simpan dimana kursor nya maka dia akan mulai disitu ya tapi ini tidak saya checklist ya kita klik ok nah kita lihat di atasnya sudah muncul teman seperti ini ya sudah muncul seperti ini kita lihat nah sekarang kita akan coba apakah teks ini ya seirama dengan ataupun sejalan ya dengan audio ini ya ini kita kecilin dulu ataupun kita hapus track ini tidak kita pakai teman-teman ya biar lebih dekat nampaknya ini nah kita lihat disini tuh lihat dari segi bitnya saja sudah terlihat bahwa ini sepertinya cocok ya sepertinya cocok kita mungkin kesini dulu ya nah ini bisa kita apa namanya kita tarik teman-teman kalau misalnya teksnya kecepatan ya coba kita play 123 nah audionya sudah pas ya jadi disini berhasil teman-teman ya nah disini kan banyak nih ya berarti kita tinggal export saja sudah selesai ya kita juga bisa cara cepat ya disini kita klik dua kali tuh ya untuk menambahkan teks disini kita tinggal klik nah seperti ini teksnya bisa kita edit disini ya langsung di bagian timeline nya atau teman-teman juga bisa ngedit di bagian panel ini ya nah disini ada untuk menghapus ya tuh untuk menghapus seperti ini dan juga bisa untuk menambah seperti ini ya dan waktunya tinggal teman-teman sesuaikan nanti ya baiklah mungkin sampai disini dulu videonya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati